Pemirsa beberapa hari menjelang Idul Fitri, masyarakat muslim biasanya mulai menyalurkan zakat fitrahnya. Panitia penerimaan zakat fitrah mulai membuka pelayanan di masjid-masjid maupun musyola. Salah satu tempat penerimaan zakat fitrah adalah Masjid Yamwardatu Salihin. Pihaknya sudah mulai membuka penerimaan zakat fitrah sejak dua hari yang lalu. Panitia penerimaan zakat fitrah mulai membuka penerimaan zakat fitrah dari beberapa hari yang lalu. Salah satu masjid yang melaksanakan penerimaan zakat fitrah adalah Masjid Yamwardatu Salihin, Pembataan. Masjid ini mulai menerima zakat fitrah sejak dua hari yang lalu. Masjid Wardatu Salihin, Pembataan ini menerima zakat fitrah untuk 9 dari 16 RT yang ada di Kelurahan Pembataan. Penerimaan zakat fitrah ini mengacu pada Surat Edaran Kementerian Agama Tabalong tanggal 22 April 2021. Hingga hari terakhir penerimaan zakat fitrah, Panitia Masjid Yamwardatu Salihin mengatakan, terdapat penurunan dari tahun sebelumnya. Namun penurunan tersebut tidak terlalu signifikan. Penurunan hanya sekitar 25 persen dari tahun sebelumnya. Sekarang, kalau kemarin seribuan, hari ini sudah mencapai 750 berarti sekitar 25 persenan. 25 persenan. Baik itu beras maupun uang. Sugiyan Syah juga mengatakan beras ini nantinya akan mulai disalurkan kepada keluarga yang berhak mendapatkan. Pihaknya juga sudah membagikan kupon ke masing-masing ketua RT untuk dibagikan kepada masyarakat yang sesuai kriteria penerima zakat fitrah. Masyarakat yang sudah mendapatkan kupon tersebut dapat mengambil zakatnya di halaman masjid pada jam 10 malam. Mohd Aryadi, Tipita Balong, melaporkan.